Di sini dia juga pakai bagian dagingnya itu semua daging yang ada di kepala. Dan itu mengingatkan saya pada satu makanannya di Makassar. Minta 8 potong, sama kakinya satu aja. Sop Kaki Kambing itu memang khas banget ya, khas Betawi, khas Jakarta lah gitu ya. Tapi untuk orang yang nggak pernah masuk ke sini ya, wah itu kayak ini aja, kayak extreme cuisine gitu ya. Karena memang ada beberapa bagian ya yang agak menakutkan untuk beberapa orang ya. Misalnya ada bagian mata, bagian segala macam gitu lah ya, torpedo. Kalau di sini berapa? Ya pasti. Nah, di sini ini, ini tempatnya di Kalimalang ya, tapi dia adalah cabang dari yang di Kebun Pala. Karena memang kebanyakan pedagang sop kambing ini datangnya dari arah Kebun Pala Tanah Abang sana itu ya. Di sini pun ada cabangnya. Nah, di sini dia juga pakai bagian dagingnya itu semua daging yang ada di kepala. Dan itu mengingatkan saya pada satu makanannya di Makassar, namanya itu Palu Basar. Nah, Palu Basar itu hampir mirip kayak gini ya, tapi di dalam kuahnya itu pakai serundeng. Serundeng yang dihancurkan gitu, jadi ada lebih gurihnya lagi. Dan kesamanya adalah kalau mereka sama-sama memakai daging dari bagian kepala. Cuman yang di sana sapi, yang di sini kambing. Katanya, kata orang nih ya, itu daging yang di situ memang empuk semua ya. Tapi nggak mengandung asam uran. Katanya ini ya, saya belum tanya dokter. Karena memang kategorinya bukan jeruan. Nah, saya sengaja nggak ambil torpedo, nggak ambil otak ya. Gurih banget. Dan ini juga kebetulan ya, kelihatan bahwa ini adalah satu jenis sop ya, yang nggak pakai santan. Jadi dia pakai susu di sini ya. Kan kadang-kadang sop betawi itu ya, sop kaki itu ada yang pakai santan. Ada yang bahkan santan dicampur susu. Tapi ini susu saja gitu ya. Memang dagingnya empuk banget ya. Yang saya pesen tadi ada lidahnya. Ada bagian pipi ya. Nah, bagian pipi itu ya, kita bisa lihat. Sorry ya, saya pegang ya. Saya pegang aja. Nah, ini dia. Ini bagian pipi itu seperti ini ya. Karena itu di dalam bagian mulut. Mulut dalamnya itu ya. Itu ada bergerigi-gerigi sedikit ya. Nah, ini empuk banget. Hmm, lebih empuk dari lidah. Memang yang namanya pipi selalu halus kan, lembut. Sip, patuh sip. Enak banget ya. Jadi, kuahnya juga cakep. Semua dagingnya itu empuk. Dan ini juga kelihatan bahwa fresh ya. Dari sini kita ya, gak mentium bau-bau yang aneh gitu. Itu menunjukkan bahwa semuanya fresh.